Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk salat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Sahabat kebahagiaan Untuk tema kita hari ini, Kevin mau cek ya Bagaimana persona sahabat kebahagiaan di mata orang lain? Orang lain disini adalah seseorang yang mungkin melihat kamu Atau mungkin juga berpapasan dengan sahabat kebahagiaan Atau berhubungan dengan sahabat kebahagiaan Bagaimana persona kamu di mata orang lain Untuk energi update-nya Oke, sebelum ke pembacaan Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Youtube-nya Kevin Dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positif vibe dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya buang sisi negatifnya Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menerah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini Pesonamu di mata orang lain untuk energi update-nya Seperti biasa ya sahabat kebahagiaan Kevin akan menggunakan prism oracle Untuk melihat pesona sahabat kebahagiaan Ini adalah pesona kamu Kita akan cek energinya seperti apa Oke Ini adalah energi sahabat kebahagiaan Yang berkaitan dari pesona kamu Yang berkaitan dari warna aura kamu Warna jiwa kamu Sesuatu hal yang sahabat kebahagiaan miliki Yang berpengaruh Kepada orang lain Atau orang di sekeliling sahabat kebahagiaan Kita akan cek bersama-sama Ini adalah energi dari sahabat kebahagiaan Oke Untuk kartu yang pertama Energinya adalah Wow Kartu pertama ini cukup positif ya Sahabat kebahagiaan kartunya adalah strength atau kekuatan Letak cakranya ini ada di cakra muladara Atau root cakra kamu Warnanya adalah merah Merah bata Atau merah Sedikit kecoklatan ya Kevin melihat untuk energi sahabat kebahagiaan Berkaitan dari sisi pesona Kamu memang memiliki kekuatan yang besar Di dalam diri kamu Kamu bukan tipe orang yang mudah Sekali dijatuhkan atau ditumbangkan Root cakra kamu kuat Artinya sahabat kebahagiaan memiliki kemauan yang besar Ketika kamu memiliki kemauan atau keinginan Ya keinginan itu pasti akan terwujud oleh sahabat kebahagiaan Ya mungkin sebagian orang melihat kamu keras kepala Tapi dibalik sikap kekeras kepalaan sahabat kebahagiaan Ini adalah kamu adalah tipe orang yang optimis Kamu penuh dengan ambisi Kalau iya iya Kalau enggak ya enggak Itu adalah bentuk dari ego kamu Yang membuat sahabat kebahagiaan itu kuat Kamu bukan tipe orang yang pelin-pelan Kamu bukan tipe orang yang mudah sekali mengubah arah kamu Karena kamu kuat Kamu kuat Padahal yang sedang kalian tuju atau sedang kalian kejar Termasuk di dalam sebuah hubungan Ketika sahabat kebahagiaan ngerasa yakin Dan percaya bahwa hubungan itu adalah yang terbaik buat aku Sahabat kebahagiaan akan mencoba untuk menjaga hubungan itu Agar tetap kuat berdiri Orang lain mungkin melihat kamu Ya kamu kenapa sih masih sama dia Kamu mau sama dia Kamu udah disakitin gini 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 Orang lain mungkin hanya bisa berkomentar Tapi sahabat kebahagiaan menilai bahwa Ya aku punya kekuatan cinta yang besar Karena aku mengikuti Apa yang aku mau disini Apa yang aku rasa Itu yang terbaik buat aku Dan kekuatan disini juga berkaitan Dari sisi kesabaran sahabat kebahagiaan Ditempa dari beberapa hal yang berkaitan dari permasalahan hidup Masalah-masalah yang datang silih berganti Itu membuat sahabat kebahagiaan sudah terbiasa Terbiasa dari permasalahan Baik masalah hutang Masalah ekonomi Masalah finansial Masalah karir Masalah status kamu Masalah lain sebagainya Kamu sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah yang besar Sehingga dengan sendirinya Sahabat kebahagiaan ini Seakan-akan sudah terbentuk antibody kamu Untuk kebal terhadap sesuatu Karena rut sakra kamu kuat Kamu tidak mudah goyah Warnanya memang merah Untuk saat ini mungkin sahabat kebahagiaan Lagi mengambisikan sesuatu Nah ambil positifnya Ketika kamu lagi memiliki sebuah ambisi sesuatu Untuk menciptakan kreativitas Atau apa yang ingin kamu capai Maka ambisi ini bisa mewujudkan segala sesuatunya Dan orang lain menilai bahwa Kamu itu orangnya konsisten Iya Iya enggak Dan kamu tipe orang yang memang keras kepala Tapi kekeras kepalaan kamu itu adalah Ngikutin kemauan diri kamu sendiri Bukan ngikutin kemauan orang Kalau hanya ngikutin kemauan orang saja Artinya dia tidak ada kendali Untuk mengontrol kekuatan di dalam diri Untuk saat ini energi sahabat kebahagiaan Lebih dominan ya Warnanya adalah merah Apakah sahabat kebahagiaan ini Sedang menginginkan sesuatu Dari pencapaian kamu Entah itu masalah cinta Masalah karir Pekerjaan Atau ingin menyelesaikan sesuatu di sini Dan energi kamu itu lagi positif Kamu lagi punya power yang besar Kalau misalkan power kamu digunakan Ke hal-hal yang positif dan produktif Maka semuanya itu akan membuat sahabat kebahagiaan itu Mendapatkan hasil yang maksimal Atau hasil yang positif Dan sahabat kebahagiaan Juga memiliki power yang kuat ya Power yang kuat terutama di bagian kaki kamu Bagian kaki sahabat kebahagiaan ini semakin kuat Untuk melangkah Untuk mencari apapun yang sahabat kebahagiaan inginkan Root chakra Ini adalah chakra dasar kamu Ketika sahabat kebahagiaan memiliki keinginan yang kuat Apapun yang sedang kamu jalani di situ Itu pasti mudah Kuncinya adalah satu Kamu menjadi orang yang ambisi Kamu menjadi orang yang ambisius Pasti kamu mendapatkan apapun Percaya dan yakin Tentang kekuatan otak kalian Ketika otak sahabat kebahagiaan berkata bahwa Aku bisa mendapatkan ini semua Aku bisa mendapatkan itu Bodo amat sama orang lain mengomongin apa Yang penting aku bisa membahagiakan diriku sendiri Pasti itu dapat Dan orang lain menilai kamu itu kuat Sahabat kebahagiaan kuat Dan orang yang mungkin memandang sebelah mata Tentang sahabat kebahagiaan Ini dia bisa terheran sendiri Atau malu sendiri Bahwasannya Orang lain mungkin berkata bahwa Kamu gak bisa Gak bakalan bisa untuk ini itu Tapi sahabat kebahagiaan bisa membuktikan Dengan ambisi kamu Kamu bisa mendapatkan itu semua Dari apapun yang kamu inginkan Yang orang lain melihat bahwa Kamu gak bakalan bisa Tapi ternyata kamu bisa Dan ini adalah sebuah keajaiban Dari ambisi kamu Oke Jadi Ada energi positif ya Sahabat kebahagiaan Kamu bisa Beli omongan orang Di sini Dalam artian orang yang Istilahnya adalah Memandang sebelah mata kamu Ternyata mereka tidak tahu Kemampuan ambisi kamu Yang besar Untuk menciptakan Mendapatkan Sesuatu hal yang kamu inginkan Buktikan sahabat kebahagiaan Untuk orang-orang yang mungkin Hanya memandang sebelah mata Dari sahabat kebahagiaan Oke Untuk energi yang selanjutnya Ada katu frustasi Sahabat kebahagiaan Nah Hal-hal yang berkaitan dari Energinya sahabat kebahagiaan Di sini Ego itu masih ada ya Ego itu Kalau kita gak bisa Mengendalikan Pastinya ada sisi kekanak-kanakan Dan sulit menerima Sebuah penolakan Ya Jaga terus mental sahabat kebahagiaan Karena Persona kamu itu Akan sering berbenturan Dengan orang-orang Yang berkaitan dari Ranah pekerjaan kamu Baik Ranah pekerjaan di kantor Pekerjaan dimanapun Kalian berada Dengan siapapun Ini mungkin akan Sedikit membahas Sahabat kebahagiaan frustasi ya Melihat dari cara kerja mereka Atau mungkin juga bagi Kalian yang bekerja Di dalam sebuah tim Akan ngerasain Lah kok gini banget ya Dia ya Mereka-mereka ini ya Bikin kamu tuh Kayak pusing sendiri Kayak frustasi sendiri Dengan teman-teman kamu Tapi gak usah khawatir Karena sahabat kebahagiaan memiliki Kekuatan yang besar Di energi strength disini Kamu bisa membuktikan Bahwa Kamu jauh lebih bisa Profesional Ketimbang mereka-mereka Ya Benturan energi itu ada ya Benturan energi Dan disini Kayak pindah Benturan energinya itu Sering ya Sering akan kalian alami Terutama di Ranah pekerjaan Atau sesuatu hal Yang berkaitan dari Rotinitas kamu Tapi sahabat kebahagiaan Harus bisa mengontrol mental Dan juga emosional kamu Jangan sampai nanti disini Jadi berantem Sama temen sendiri Karena itu kamu kayak Prustasi banget Sama kinerja mereka Yang terkadang kayak Terkesan Ya gak niat banget Kayak gak profesional Padahal kalian Membentuk tim Bersama disitu Tapi mudah-mudahan Itu semua Bisa diselesaikan Jadilah seorang visioner Saja sahabat kebahagiaan Kamu kreatif Kamu bisa melakukan Segala sesuatunya Tanpa istilahnya adalah Nunggu-nunggu orang lain Gak usah Kamu punya kekuatan kok Kamu punya Ambisi juga kok Dan Warna cakranya disini Untuk kartu frustasi disini Ini Lebih masuk ke Cakra Sawadistana ya Atau Cakra seks Sahabat kebahagiaan Yang terkadang Cakra seks disini Juga mempengaruhi Minatnya Sahabat kebahagiaan Terhadap sesuatu Ya karena Kebentur sama orang lain Yang membuat kamu itu Frustasi atau kecewa Sehingga Sahabat kebahagiaan kayak Ya gak percaya lagi deh Sama dia Gak percaya lagi deh Sama temen kantor kamu Temen kerja kamu Atau mungkin juga Dengan ranah persintaan Ya kamu mengalami Beberapa hal yang berkaitan Frustasi Karena Sesuatu hal yang berkaitan Dari diri dia itu Tidak memuaskan kamu Lalu Orang lain menilai kamu Bagaimana Ya Menilainya adalah Sahabat kebahagiaan Jangan pernah menunjukkan Sisi frustasi kamu Kehalayak orang Lebih baik kamu tunjukkan Bahwa diri kamu ambisius Diri kamu semangat Kalau Sahabat kebahagiaan Menunjukkan bahwa Diri kamu ambisius Diri kamu adalah Orang yang semangat Maka orang akan menilai Kamu tuh kapan sih Sedihnya Kamu tuh kapan sih Dapet masa lagi Gini kayak downnya Mereka-mereka itu Menanti loh Menanti melihat kamu itu Berada di kondisi frustasi Gak tau kenapa Yang dia lihat itu Bagaimana ekspresi Sahabat kebahagiaan Mendapatkan Sebuah rasa frustasi Mungkin mereka hanya Ngetes kamu Seberapa kuat kamu Sampai batas Mana kamu berada Ya apapun itu Lebih baik Sahabat kebahagiaan Tunjukkan diri kamu Bahwa aku kuat Aku diberkati Aku dilindungi Dan aku dicintai Sehingga Sehingga sahabat kebahagiaan Jangan terlalu menunjukkan Sisi frustasi kamu Ke orang-orang sekitar Ya Karena mereka tuh Pengen tau Pengen ngetes kamu Dan pengen Nguji kamu disitu Ngapain sih Nguji-nguji Sahabat kebahagiaan Ya lebih baik Kita lebih baik Fokus sama diri kita sendiri Dan mencapai Tujuan dan juga Cita-cita kita Oke Ini ada negatif ya Ada negatif Energi dari persona kamu Ini berkaitan juga Dari Kontrol emosi Sahabat kebahagiaan Jangan sampai ada mental block ya Kalau ada mental block Di dalam diri kamu Ini pastinya Untuk menciptakan sesuatu Atau berkreativitas Itu susah Apa sih mental blocknya Di sini Mental blocknya Mental blocknya ini Mungkin berkaitan dari Masalah-masalah frustasi ya Kamu frustasi Atau kecewa Sama orang lain Kalau kita membahas tentang Frustasi atau kecewa Itu levelnya Di level force ya Level yang rendah Jadi lebih baik Sahabat kebahagiaan Selalu berafirmasi Berani untuk berafirmasi Sehingga Hal-hal yang berkaitan Dari frustasi itu Tidak akan datang Untuk membahas Sahabat kebahagiaan itu Mengalami mental block Oke Selanjutnya Ada energi Apalagi Ada kartu balance Balance ini Kayaknya kartunya Gak pernah ketinggalan ya Biasanya Kalau gak di sebelah Kanan Kalau gak di bawah Balance gak pernah ketinggalan Artinya Apa ini balance Balance itu adalah Bagaimana sahabat kebahagiaan Mengontrol Emosional kamu Ya letak cakranya ini Ini ada di cakra jantung Atau di cakra Anah hatta Berkaitan dari Inner face nya Sahabat kebahagiaan Ketenangan di dalam batin Ketenangan di dalam jiwa kamu Ya meskipun terkadang Sahabat kebahagiaan Sedikit berbenturan ya Dengan teman Rekan kerja kamu Atau siapun pun saja Membuat kamu frustasi Tapi masih ada Kendala yang positif Kartu balance nya Pasti di tengah ya Ini Kevin pakai Tebaran 7 Balance nya disini Ada di tengah Di kartu ketiga Mengindikasi bahwa Sahabat kebahagiaan Masih punya kekuatan Untuk mengontrol diri kamu Untuk tetap netral Sehingga Sahabat kebahagiaan Jika terjadi Sebuah permasalahan Yang berkaitan dengan Orang lain Kamu masih bisa Mengendalikan diri Cakranya jantung kamu Bagus Artinya Sahabat kebahagiaan Memiliki kekuatan Untuk bisa memperbaiki Diri dari dalam Dan balance disini Mengindikasi bahwa Bagaimana Sahabat kebahagiaan Itu menyikapi segala sesuatunya Itu dengan Kenetralan Kalau misalkan Orang itu Ngajak Gibah kamu Atau ngajak Bercerita kamu Kalau vibrasinya negatif Lebih baik tinggalin saja Sering-sering Berlamaan Mendengarkan Ocehan-ocehan Gibah atau apa Ini justru akan Membuat Vibrasinya Sahabat kebahagiaan Itu turun Di level Force Turun Di level Force Bukan naik Di level Power Tapi turun Di level Force Sebisa mungkin Kamu hindari Hal itu Karena ini Bisa membuat Kamu itu Ikut terbawa Emosional Dari apa Yang kamu Dengarkan Apa yang Orang lain Ceritakan Orang lain Pada dasarnya Pengen Mempengaruhi Sahabat kebahagiaan Untuk bisa Merasakan Emosional Dari mereka Yang pengen Cerita Terkadang Sahabat kebahagiaan Kita juga bisa Nyerap Energi orang Kalau orang Curhat-curhatnya Itu negatif Kita bisa Ketarik energi Negatif Dari orang tersebut Padahal kita Tidak mengalami Peristiwa itu Ini yang membuat Seseorang itu Jadi mental block Makanya Di sini Sahabat kebahagiaan Hindari hal-hal Yang berkaitan Dari Teman Kamu Yang sering Curhat-curhat Atau mungkin Juga Sering Bergibah Tentang Hal-hal Negatif Karena Ini bisa Mempengaruhi Mental block Sahabat kebahagiaan Kontrol ini Semua Sahabat kebahagiaan Karena ini Berkaitan dari Persona kamu Bahwasannya Mereka Hanya pengen Nguji kamu Masih setian Dengerin dia Atau enggak Kalau kamu Mau dengerin Sudah Masuk dari Telinga kiri Keluar Telinga kanan Kalau misalkan Hal-hal yang berkaitan Dari ngibahin orang Atau Hal-hal yang Negatif Masuk ke situ Alihkan perhatian saja Ke hal-hal yang positif Biar sahabat kebahagiaan Enggak mudah Kedistract Dari omongan-omongan Orang Oke Untuk energi Yang selanjutnya Ada kartu Fat Sahabat kebahagiaan Fat ini Warnanya adalah Ungu Kevin melihat Di energinya disini Paling kuat itu Ada di Ajna Ada di ajna Atau di mata ketiga Kamu Berkaitan dari Keyakinan Sahabat kebahagiaan Ketika kamu Meyakinkan diri kamu Bahwa Apapun yang kamu Afirmasikan Kamu yakin banget Dari afirmasi kamu Maka sahabat kebahagiaan Itu akan dinilai Oleh orang lain Itu positif Dalam artian gini Mungkin kamu Akan menjadi Sumber kekuatan Bagi orang lain Untuk mendapatkan Pencerahan Hanya sekedar Mendapatkan saran Dan lain sebagainya Karena mereka-mereka Itu akan meyakini Bahwa Apapun yang Sahabat kebahagiaan Utarakan Apapun ide Yang sahabat kebahagiaan Utarakan Kepada orang lain Termasuk Kerabat girls Saudara Dan lain sebagainya Ini mereka akan Ngikutin Ngikutin Ngomongan kamu Tapi kalau Vibrasinya negatif Jangan sampai Kepancing Kamu boleh memberikan Hal yang positif Kepada mereka Saran Atau petunjuk Atau apa boleh Mereka pasti akan Ngikutin Tapi biarkan Mau ngikutin Mau apa Biarkan saja Gak usah terpengaruh Yang penting kamu Udah ngomong yang baik Dan Energinya disini Dari Pancaran sahabat kebahagiaan Yang Kepasinya berwarna ungu Disini Atau Cakra kamu berwarna ungu Disini Kamu akan melihat Siapa-siapa Yang akan masuk Kedalam kehidupan kamu Baik Teman Kekasih Saudara Teman kantor Siapapun saja Manusia-manusia Yang sering kalian ketemui Kamu itu Bisa scanning sendiri Scanning Mana sih yang Orang yang benar Mana sih yang enggak Karena kepekaannya Sahabat kebahagiaan Itu Justru akan Sering muncul Mana aja orang yang Berpengaruh Mana aja enggak Mungkin ini Berkaitan dari Kekuatan kamu yang Distrain disini Bahwa sahabat kebahagiaan Ini adalah orang yang Kuat Orang yang sabar Sehingga kamu bisa Scanning siapapun saja Kemampuan yang Bagus Kemampuan yang bagus sih Bagus dan positif Bahwa kamu bisa Men-scanning Seseorang Sehingga Sahabat kebahagiaan Itu bisa nyaring Siapa aja yang Boleh masuk Kedalam kehidupan Kamu Kehidupan Pertemanan Sosial Percitaan Dan sebagainya Kamu bisa Menyaring disitu Intinya adalah Ikuti Intuisi kamu Karena letak Cakranya itu Di ajna Bahwa kamu Ikutin aja Intuisi kamu Untuk scanning Seseorang Oke Untuk energi Yang selanjutnya Bagaimana Persona kamu Di mata orang lain Wow Sahabat kebahagiaan Kartunya adalah Confident Kepercayaan diri Kamu adalah Tipe orang yang Memiliki Rasa percaya diri Yang cukup kuat Ketika kamu Memiliki rasa Percaya diri Yang kuat Maka orang lain Akan mudah Ngikutin kamu Percaya sama diri Sendiri Percaya dengan Penampilan kamu Kamu boleh Untuk bersolek Untuk diri sendiri Sebagai bentuk Safe leeward kamu Sehingga Sahabat kebahagiaan Akan memunculkan Rasa percaya Pada diri Kamu sendiri Apa sih Persona kamu Yang paling menonjol Yaitu dari Hasil kerja keras kamu Kamu kerja keras Kamu bisa belanja ini Untuk safe leeward Orang lain akan Menilai hasil Dari apa yang Kamu pakai Maka Kesempatan untuk Dalam waktu dekat ini Atau minggu ini Sahabat kebahagiaan Kamu habis gajian nih Safe leeward Beli sesuatu Barang Untuk kamu pakai Untuk kamu konsumsi Sendiri Ini justru akan Meningkatkan rasa Percaya diri kamu Dan orang lain Akan menilai Atau bertepuk tangan Wah ini hasil kerja keras Kamu yang keren Luar biasa Tapi perlu diingatkan Jangan berada di level bangga Takutnya sombong Tujuannya adalah Untuk safe leeward Untuk menghargai diri sendiri Dari kerja keras kamu Kamu kerja keras Banting Tulang Bukan tulang doang Yang dibanting Perasaan kamu Kesabaran kamu Mungkin sudah dibanting Banting disitu ya Maka dari itu Langkah baik Langkah baiknya Safe leeward Agar Sahabat kebahagiaan Memiliki Sisi pancaran Energi kamu Bahwa kamu adalah Orang yang Confident Memiliki sisi Kepercayaan diri yang kuat Dan orang lain Akan menilai itu Dari hasil Kerja keras kamu Positif energy Sahabat kebahagiaan Kalau dari segi aura Penampilan kamu Masih tetap berkarismatik ya Warnanya disini adalah Hitam Hitam itu berkaitan dari Sisi elegan Seseorang Semakin kamu Mencintai diri kamu sendiri Kamu bersolek Untuk diri kamu Pancaran energi kamu Itu akan jauh lebih Elegan Jadi gak ada Kata Kampungan Ketinggalan zaman Enggak Tujuannya apa sih Untuk bersolek Ya ini adalah Safe leeward aku Kamu habis gajian beli Liftik Kamu habis gajian beli Aksesoris Beli apa Untuk diri sendiri Sebagai bentuk Penghargaan Biar orang menilai Itu tau hasilnya Oke ini adalah Energy positive juga ya Dan selanjutnya Tapi jangan boros-boros ya Untuk dua kartu ini adalah Energy sahabat kebahagiaan Persona kamu Di mata orang lain Oke Ada kartu edition Dan ada kartu peace Positif lagi Sahabat kebahagiaan Ini Kevin seneng nih Mungkin Ini ada sesuatu hal Yang positif juga Dari sahabat kebahagiaan Yang selalu Berafirmasi Untuk diri sendiri Dan selalu Menciptakan Vibrasi positif Mudah-mudahan Kevin buat channel Youtube ini Bukan hanya Yang dicari Hanya ramalannya Saja Bukan ya Itu pasti Kevin sedih banget Kalau yang dicari Cuma ramalannya doang Ya Mudah-mudahan Sahabat kebahagiaan Bisa ambil point of view-nya Dari bacanya Kevin Karena Kevin itu selalu Menerapkan psikologi Untuk berafirmasi Walaupun ada bacaan Jelek sekalipun Kevin pasti ngasih Solusi untuk berafirmasi Dan Perjalanan Sahabat kebahagiaan Yang Mungkin Ngikutin channel Youtube-nya Kevin Dan vibrasinya itu Sering ngikutin Perjalanan hidup kamu Resonate Atau apa Ini memang ada sebuah perbaikan Dalam diri kamu ya Dalam diri Sahabat kebahagiaan Bahwa Sahabat kebahagiaan Menjadi orang yang cemerlang Bahwa kamu mungkin Bisa menjadi orang yang visioner Bahwa kamu mungkin Bisa menjadi orang yang Jauh lebih bisa kreatif Dan kamu bisa melihat Situasi keadaan apapun Apapun bermasalahnya Kamu Udah bisa Melihat situasinya Di situ Sehingga Sahabat kebahagiaan itu Tidak pernah mengalami Sisi kecemasan Di dalam sebuah permasalahan Kartunya disini Tentang sebuah kedamaian Tentang sebuah kedamaian Kedamaian itu Diciptakan ketika Sahabat kebahagiaan Sudah bisa berpikir Dan juga menganalisa sesuatu Sehingga ketika Kamu melihat sesuatu Pikiran kamu bekerja Perasaan kamu Juga akan menyimbangi Kalau kebawa perasaan terus Kebawa perasaan terus Terkadang ini Peraduga dan perasangka Itu akan muncul Tapi Sahabat kebahagiaan Sudah bisa Mengolah pikiran kamu Apa yang kamu lihat Apa yang kamu rasakan Apa yang kamu dengar Itu kamu saring dulu Di kepala kamu Dan kemudian Perasaan kamu Mengolahnya dengan Hal yang positif Sehingga perasaan Damai itu muncul Dan Sahabat kebahagiaan Tidak terjebak Kepada hal-hal Yang menjebak Juga Tidak terjebak Kepada hal-hal Yang menjebak Kenapa Karena kamu tuh Orang yang konsisten Iya ya Iya enggak Ya enggak Ada ketegasan diri Dan sahabat kebahagiaan Percaya diri juga Disini Maka Kedamaian itu Akan muncul Di dalam diri kamu Lalu Apa sih persona kamu Di mata orang lain Orang itu akan melihat Kamu jauh lebih sabar Kamu itu mengalami Siklus perubahan Emosional yang besar Dulu mungkin kamu Orangnya itu Gampang marah Gampang tersinggung Dan lain sebagainya Tapi ada sebuah perbaikan diri Dari sahabat kebahagiaan Bahwa kamu Terlihat jauh lebih sabar Lebih kuat Istilahnya adalah Orang yang jauh itu Bilangnya apa ya Perihatin ya Perihatin Sehingga orang itu Akan Kasihan sama kamu Kasihan bukan Mengasihani ya Tapi sahabat kebahagiaan Itu punya energi pengasih Sehingga orang lain itu Akan melihat kamu itu Perihatin Sebagai Laku Perihatin Disini Dan ini adalah energi Perjalanan Mungkin perjalanan Spiritual Sahabat kebahagiaan Menjadi orang yang Jauh lebih bisa memahami Keadaan Positive energy Dan mudah-mudahan Energi yang baik-baik Dari pembacaan Kepin Itu keserap sama Sahabat kebahagiaan ya Sebagai simbol Afirmasi Dan kekuatan kamu Karena disini ada Energi positif Maka kita ambil Positifnya saja Buang sisi Negatifnya Dan terkait itu semua Warna apa saja sih Yang cocok Untuk kalian pakai Ini bisa Digunakan sebagai Aksesoris Dan paling besar Ini adalah warna Aura kamu Yang pertama itu adalah Warna merah Warna merah Aura kamu itu lagi Berwarna merah Penuh dengan ambisi Penuh dengan sesuatu Hal yang membuat kamu Menginginkan sesuatu Tapi merah ini juga Bisa berkaitan dari Amarah ya Jadi lebih baik Jadi lebih baik ego Ego kamu Perasaan kamu Yang pengen marah Atau apa Diredakan dengan cara Sahabat kebahagiaan Mencoba untuk Mengingat lagi Suasana-suasana Yang membuat kamu Tenang Atau mungkin juga Dengerin Suara-suara yang Menenangkan Bisa dengerin suara-suara Air mengalir Atau apa Untuk menenangkan Dan mereleksasi Perasaan Sahabat kebahagiaan Dan juga pikiran kamu Lalu Warna Hijau Itu adalah Senjata Pamungkas Sahabat kebahagiaan Ketika mungkin Kamu tuh Emosionalnya tuh Lagi labil banget Buat para cewek-cewek Yang biasanya PMS Kamu jangan pakai Aksesoris Warna yang terang ya Merah atau oranye ya Lebih baik kamu coba Menggunakan warna hijau Saja disini Atau warna putih Ini cenderung Buat diri Sahabat kebahagiaan Itu lebih Netral ya Lebih netral Sehingga kamu Emosionalnya tuh Tidak Memuncak Karena warna itu Juga berpengaruh Berpengaruh banget Sahabat kebahagiaan Dan warna hijau disini Berkaitan dari Energi sahabat kebahagiaan Yang sudah bisa Merasakan ketenangan Bahwa kamu sudah Self love Mencintai diri sendiri Lalu selanjutnya disini Adalah warna ungu Warna ungu Ini mungkin Sebagian Sebagai warna favorit Sahabat kebahagiaan Tapi ini juga bisa Mempengaruhi Kondisi sahabat kebahagiaan Untuk bisa melihat Segala sesuatunya itu Dengan porsi yang baik juga Dan kamu mungkin Bisa merabah-rabah Hal-hal yang berkaitan Dari masa depan kamu Dari analisa Datangnya dari mana? Datangnya dari intuisi Bukan bisikan setan Atau bisikan jin Bukan Itu intuisi kamu Untuk meningkatkan Intuisi kamu Warna ungu Ini cocok banget Buat sahabat kebahagiaan Lalu selanjutnya disini Ada warna hitam Nah Untuk sahabat kebahagiaan Pengen terlihat elegan Profesional Dan kamu pengen terlihat misterius Kamu bisa menggunakan warna hitam Karena hitam ini cenderung netral ya Bisa disatukan di warna apapun saja Ini bisa meningkatkan Sisi kepercayaan diri Sahabat kebahagiaan Lalu selanjutnya adalah Warna oran Dan warna putih Ini abu-abunya itu putih ya Ini adalah warna-warna yang cukup baik Buat sahabat kebahagiaan Oran Simbol dari semangat kamu Kebahagiaan kamu Sesuatu hal yang menyala Di dalam diri kamu Ini bisa menjadikan warna favorit Dan warna favoritnya Kayaknya muncul semua Orange Putih Dan hitam Ini adalah warna positif Positif ya Sahabat kebahagiaan Dan sebagian dari warna ini Juga berpengaruh terhadap Warna aura Sahabat kebahagiaan Bisa kalian gunakan Di wallpaper handphone kamu Pakaian kamu Atau aksesoris kamu Jadi warna merah Hijau Ungu Hitam Orange Dan juga putih Atau mungkin juga Abu-abu Oke Mungkin seperti itu aja Untuk pembacaan kita kali ini Dan Jangan lupa untuk selalu mendukung Channel Youtube-nya Kepin Dengan cara like Comment Share Dan juga subscribe channel Youtube-nya Mohon maaf jika ada kesalahan kata Yang kurang berkenan Dalam pembacaannya Ambil positifnya saja Buang sisi negatifnya Terima kasih banyak Kepin tunggu kalian Di video-video berikutnya Sampai jumpa Bye-bye また会いましょう Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.